Sudah Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar, ya, sejak 2015, sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar, sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi, saat itu tahun 2003, ya, atau 2004, akan maju menjadi wali kota Solo. Ya, wali kota Solo. Cari, apa, partai, pengusung, pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PD itu, dapat cari pengusung, pengusung, langsung-langsung. Ketua Golkar Sulu pada saat itu, namanya Mas Kus, ya, turunan dari, apa namanya, Kraton, Sulu. Ketua Golkar Sulu, saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota di PRRI. 99-2004. Mas Kus datang ke saya. Kejahatan Mas Dijuan, ada pengusaha, namanya Jokowi Dodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota. Harus kita dukungin pengusaha. Terus apa? Ya, kita harus dukung. Ada syaratnya dia minta. Wakilnya si X, saya gak perlu sebut namanya. Karena kalau saya sebut ini jadi gempar. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akar. Wah, saya gak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya, prosesnya waktu itu masih ada Bang Mahadi. Sinambela. Mahadi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK. Saya gak lapor ke Bang Akhtar. Bang Mahadi, jalan, wah jangan, wah kau jadi perkara. Kalau kamu dukung ini Jokowi, gak jadilah. Akhirnya Jokowi gimana? Didukung siapa? PAN. PAN. Betul? PAN. Didukung PAN, PKS, belum ada PDIP. Sampai proses-proses-proses, jadilah Jokowi didukung. Ini akhir ya. Didukung PDIP dengan syarat, wakilnya adalah si Master FX. Ya, FX. Ed Rudi, Rudi. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini, kader Golkar. Pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Saya ini ketua umum hiburan pengusaha muda di Jawa Timur, ketua Relisted Indonesia. Wai, akhirnya jadilah proses-proses-proses, sampai jadi presiden. 2014, Pak Jokowi terpilih, tidak didukung oleh Golkar. Golkar mendukung Prabowo-Hatta. Ya. Ingat kan? Ya, ya. Prabowo-Hatta. Saya sudah ketemu Jokowi. Bersama Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo Ketua Ketua Pemenangan Pemilu, saya ini anak buahnya Cahyo. Dia ketua umum DPP, KMP, Ibu Satz, saya di Jawa Timur, ketua Jawa Timur. Wan, bantu saya. Apa? Ketemu dengan Pak Wiranto, ketemu dengan anak bar kanjung. Siapa? Wiranto, apa? Pak Jokowi. Saya atur pertemuan lah. Jokowi dengan Pak Wiranto di Wabu Apus. Habis itu ketemu juga di Rumah Yembang Akbar. Nah, sampai akhirnya Jokowi dengan Pak Jika. Begitu kita kalah, Prabowo-Hatta sudah terpilih, terus munas Golkar. Ingat kan? Ya. Terpilih lah Abu Rizal, berakhir. Kedua kali. Terus pecah, ada Agung Naksono. Komunikasi saya sama dengan Jokowi. Berkomunikasi Pak Jokowi, Golkar itu begini. Saya jelaskan lah kepada Pak Jokowi, bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga, gatra, praja. Karya ke karyaan, setiap kader Golkar begini. Saya jelaskan itu sama Pak Jokowi. Akhirnya, masuk di Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua tak maju, Lofanto jadi ketua Golkar. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Saat munas di Bali yang kewilir, Lofanto terpilih. Begitu Lofanto masuk, langsung Erlangga otomatis. 2019, otomatis lagi kita ketemu kan. Kenapa Erlangga bisa terpilih? Di TV apa kemarin? Di TV apa dulu ketemu? CNN. CNN. Kita kan? CNN. Calonnya siapa? Bambang Susat, ya kurang kuat apa. Ada tujuh, ada delapan, termasuk saya lah satu. Yang tidak mundur, cuma saya berjual sama Erlangga. Tapi saya dibaypaskan terakhir oleh Aziz Sanzuddin, ketua pimpinan sidang, dihilangkan. Langsung didok. Nah, itulah kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar. Karena Presiden itu kalau di dalam di Golkar itu, sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina. Ya. Yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan Presiden. Eks, jadi. Jadi sudah bareng itu. Tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karyasi ada Gatra Praja, doktrinnya itu. Setiap Tader Golkar adalah bekerja secara profesional, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra Praja, membela pemerintah. Pemerintah apa saja? Gus Dur jadi Presiden, kita bela Gus Dur. Megawati jadi Presiden, kita ada.